Satrio Kembar, Pakir Bagus Pakir. Mengenakan busana pengantin Solo Basahan, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution kembali memasuki gedung gerasa babuana Rabu Malam. Ribuan tamu pun memadati gedung resepsi yang kenpal dengan nuansa tradisional Jawa. Saking banyaknya tamu undangan, resepsi malam dibagi menjadi dua sesi. Untuk bisa bersalaman dengan kedua mempelai, para tamu juga harus antre hingga dua setengah jam. Selama menunggu, undangan yang datang bisa mencicip berbagai hidangan yang disajikan. Lagi para tamu undangan menunggu nih untuk masuk ke dalam. Di sini juga tersedia berbagai macaman hidangan. Dan ini salah satunya adalah makanan khas Solo, yaitu ledre. Ini sudah ada pada zaman Kerajaan Surakarta, yang dimana juga menjadi makanan khas Solo. Banyak sekali masyarakat yang berburu begitu ya, berkunjung ke Solo. Tidak lengkap rasanya kalau tidak mencoba ledre. Ini merupakan campuran dari ketan, kemudian garam dan pisang yang sudah dihancurkan. Rasanya seperti apa? Saya juga penasaran. Ini rasanya unik. Gurih-gurih, manis, namun juga tapi cita rasa yang menggambarkan kota Solo-nya juga cukup kental. Selain bersalaman dengan pengantin dan mencicip beragam kuliner khas Solo, ada lagi yang juga laris ditunggu undangan. berfoto di lokasi yang telah disiapkan khusus oleh pihak keluarga. Spot foto ini menjadi salah satu yang paling laris di nikahan Kak Hayang Ayu dan juga Bobi Nasution. Ini dari tadi tidak habis-habis orang ngantri di sini, mau foto. Dan ini calon tong, tadi kenapa nih? Mau foto di sini, mau-maunya ngantri. Oh iya dong, ini kan kesempatan langka. Mumpung ada antiran foto, pokoknya ngantri apa aja saya ikut hari ini. Terus nanti kalau misalnya lihat hasilnya nanti hasilnya gratis, yang pasti karena gratis juga ya fotonya. Yang namanya antri itu pasti karena gratis. Antri untuk antri aja saya antri. Terang-terang, silau. Ya, makasih Ca. Selamat hunting-hunting. Di sini juga banyak makanan enak. Berbeda dengan resepsi di siang hari, yang banyak dihadiri tamu VIP dan VVIP, resepsi malam hari lebih banyak dihadiri tamu dari kalangan umum. Seperti penyanyi Raisa Andriani, sineas Jai Subiakto, komedian Tukul Sule dan Andre. Dalam kesempatan ini, penyanyi Andre Hehanusa dan Bupati Trenggalek Emil Elisianto Dardak turut unjuk kebolehan suara mereka dengan menyanyi. Acara Rabu Malam berlangsung hingga pukul 10 malam. Kedua mempelai bersama keluarga pun meninggalkan gedung resepsi setengah jam setelahnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.